Assalamualaikum Sobat Islam Dalam deretan orang yang berani meluruskan praktek perdukunan menyimpang saat ini Nama Ustadz Ujang Bustomi adalah orang yang paling ada dalam ingatan kita Kang Ujang Bustomi adalah seorang Ustadz asal Cirebon yang sedang viral di dunia jagad pemberantas dukun santet yang keluar dari jalan Allah saat ini Banyak sekali pendukung Kang Ujang Bustomi dari Sabang sampai Merauke karena siarnya memerantas praktek perdukunan menyimpang Bahkan saat ini pendukung Kang Ujang Bustomi sudah banyak yang berada di luar negara kita Dan dikabarkan mulai banyak dari negara tetangga Indonesia mulai mendukung siar Kang Ujang Bustomi Cirebon Sepak terjang Kang Ujang Bustomi tentunya mengundang banyak tanya dari kita Tujuan apa yang Ujang Bustomi inginkan dengan kegiatannya itu Apakah murni dan ikhlas untuk siar agama dengan meluruskan praktek yang keluar dari jalan Allah Ataukah dilakukan karena ada pundi-pundi yang luar biasa dari Youtube Dan apakah ini juga termasuk umat terbaik seperti disampaikan Ustadz Abu Somad atau Uwas Temukan jawabannya dengan menyimak video ini sampai selesai Nama Ustadz Ujang Bustomi menarik banyak perhatian kita saat ini Pasalnya kesaktian yang luar biasa yang dimiliki Kang Ujang Bustomi adalah kesaktian yang sangat jarang dimiliki oleh sembarangan orang Banyak yang membahas kalau kesaktian Ujang Bustomi karena masih keturunan dari Sunan Gunung Jati Banyak juga yang menyampaikan karena amalan-amalan dan istiqomahnya yang didapat dan dikhususkan untuk tujuan tertentu Kini berjuta orang mendukung dan mendoakan perjuangan Kang Ujang Bustomi dalam melawan dukun yang coba menantangnya adu ilmu ketika disadarkan Walaupun nyatanya ada saja yang mengatakan video siar Kang Ujang Bustomi adalah settingan belakang Terlepas dari itu semua Kang Ujang Bustomi telah banyak membuka mata kita untuk terus berbuat kebaikan dan selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Itu terlihat di setiap siatnya Kang Ujang Bustomi yang selalu mengajak kita untuk solawat dan ibadah lainnya Lalu apakah Kang Ujang Bustomi termasuk umat terbaik karena banyak mengajak kebaikan untuk banyak orang kita tidak mengetahuinya Sementara Ustadz Abdul Somad atau yang biasa disebut luas menyampaikan umat terbaik adalah umat yang sanggup mengajak orang berbuat baik dan juga sanggup melarang perbuatan mungkar Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran Umat ini dikatakan umat terbaik bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah Dia dikatakan terbaik Kuntum khaira ummah Kamu umat terbaik Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar Yang sanggup dengan tangannya Yang sanggup dengan kekuasaannya Yang sanggup dengan jabatannya Menra'aming kemungkaran Siapa diantara kalian melihat kemungkaran Faliwayir hubyadih Robah dengan tangan Ketika tanda tanganmu masih berlaku Ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu Pakailah dia menegakkan agama Allah Orang yang paling rugi adalah Orang yang pernah menerima jabatan Orang yang pernah menerima kekuasaan Tapi tidak dipakai menolong agama Allah Menurutnya ketika tanda tanganmu masih berlaku Ketika kekuasaan dalam genggamanmu Maka pakailah dia untuk menegakkan agama Allah Dan orang yang paling rugi adalah Orang yang pernah menerima jabatan Orang yang pernah menerima kekuasaan Tapi tidak dipakai menolong agama Allah Semoga apa yang Kang Ujang Bustami siarkan Dan apa yang Ustadz Abdul Somad sampaikan Akan membuat lebih meningkatkan Keimanan kita hari demi hari ke depan Sekali lagi Uwas bukan membahas Ujang Bustami Tapi Uwas membahas orang terbaik menurut Islam Dan Kang Ujang Bustami adalah contoh Orang yang mengajak kebaikan kepada banyak orang Demikian rangkuman ulasan kami Terkait orang yang mengajak kita untuk berbuat kebaikan Seperti Ustadz Abdul Somad sampaikan Mungkin saja seperti Kang Ujang Bustami Cerebon Wawahu alam biswab Terima kasih sudah menimak sampai selesai Semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton